Intro Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel SalamTechnoTV Di video kali ini, saya akan membahas tutorial bagaimana cara mengedit teks atau tulisan di belakang objek pada aplikasi GameCard Seperti ini contohnya But I was wrong I know what's waiting across the scene now It's our enemies Everything we've seen has been exactly as it was in my father's memories Yap, sebelum ke tutorial Silahkan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Kemudian nyalakan juga tombol loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru Oke, untuk membuat tulisan di belakang objek Pertama, tentunya kita buat teksnya terlebih dahulu Kalian buat proyek yang baru Kemudian, disini kalian tambahkan background warna hitam ya Pada menu video stock Akan tetapi, oleh karena disini menu video stock saya tidak bisa dibuka alias error ya Maka saya akan menambahkan gambar hitam polos saja Kalian bisa mendapatkan gambar hitam polos ini pada komentar di bawah Sampai disini Jangan lupa selalu hapus watermarker card ini terlebih dahulu Sebelum mulai mengedit Oke, selanjutnya Untuk membuat tulisan Kalian buka menu teks yang ada di bawah ini Kemudian ketuk add text atau tambahkan teks Yap, disini silahkan kalian ketikan teks atau tulisan Sesuai keinginan kalian Kemudian, untuk jenis fontnya Kalian bisa menggunakan font yang modern ini ya Atau yang lainnya terserah kalian Selanjutnya, kalian tinggal memperbesar ukuran tulisan ini Seperti ini ya Oke, kalian juga bisa mengedit tulisan kalian ini ya Misalnya, memberi warna, stroke, bayangan, dan lain sebagainya Setelah itu, kalian simpan dulu tulisan yang telah kalian buat Dengan resolusi 720p saja Yap Setelah tulisan dibuat Kalian buat proyek yang baru lagi Kemudian, disini kalian tambahkan video Yang akan kalian tambahkan teks di belakangnya Jangan lupa lagi Hapus watermarker card ini terlebih dahulu Oke, setelah itu Buka menu overlay ini Kemudian ketuk tambahkan overlay Selanjutnya Kalian masukkan teks atau tulisan Yang sudah kalian buat sebelumnya Setelah dimasukkan Kalian atur dulu ukuran dari teks ini ya Seperti saya ini Di mana ukuran tulisannya Sampai menutupi video di bawah Oke, sebelum melanjutkan Perlu kalian ketahui dulu Bahwa ada banyak cara ya Untuk mengedit tulisan ini di belakang objek pada aplikasi CapCut Dari beberapa cara tersebut Disini saya hanya akan menjelaskan satu cara saja Yang menurut saya paling gampang untuk dilakukan Pertama, kita hilangkan dulu background tulisan yang berwarna hitam ini Caranya, kalian buka menu splice atau gabungkan Kemudian pilih opsi filter Oke, kemudian Kita panjangkan dulu durasi dari tulisan ini ya Sesuai dengan durasi video Akan tetapi Oleh karena tulisan ini tadi kita simpan dalam bentuk video Maka kita tidak bisa memanjangkan durasinya ya Bisa kalian lihat Nah, untuk mengatasinya Di bagian bawah ini Kalian cari menu phrase Atau pekukan Kemudian ketuk Setelah itu Akan muncul salinan video teks Yang sudah dibekukan ya Kalian hapus saja video tulisan yang aslinya Kemudian baru Kalian bisa memanjangkan tulisan ini Sesuai dengan durasi video Oke, langkah selanjutnya Kalian copy atau salin Video ini dulu ya Setelah itu Untuk salinan video ini Kalian ketuk menu remove background Atau hapus background Di bagian bawah Oleh karena sebelumnya Saya sudah pernah menghilangkan background video ini Maka disini backgroundnya akan langsung hilang ya Oleh karena adanya cace Ada pun untuk video yang baru akan dihapus Maka biasanya harus menunggu dulu prosesnya Sampai selesai 100% Oke, kita lanjutkan ya Untuk video yang backgroundnya telah dihilangkan ini Kalian cari dan ketuk menu overlay di bagian bawah Kemudian kalian pindahkan layarnya Ke bawah tulisan atau teks Seperti ini Yap, sampai disini Kalian sudah bisa membuat atau mengedit tulisan Di belakang objek video Dengan aplikasi CapCut Untuk sentuhan terakhir Disini saya akan menambahkan sedikit bayangan Pada objek ini Caranya Kalian buka menu adjust atau sesuaikan Kemudian pada bayangan atau shadow Saya akan menambahkan bayangannya sekitar 15% saja Oke, sekarang Kita coba lihat hasilnya Tapi saya salah Saya tahu apa yang menunggu di seluruh laut ini Ini adalah musuh kita Semuanya Semuanya yang kita lihat Hasilnya seperti itu Seperti itu dalam memperkenalkan ayah saya Yap, terakhir simpan video ini ke galeri Dengan resolusi 720p Seperti sebelumnya Oke guys, itu lah tadi tutorial Bagaimana cara mengedit tulisan di belakang objek Dengan aplikasi CapCut Sangat mudah, kan Mudah-mudahan Tutorial yang telah saya bahas tadi Bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Kalian telah menonton video ini Sekian dari saya Sampai jumpa di video menarik lainnya Dan selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati